Dapatkan barang bukti kurang lebih 122 kg perang menarkotika jenis metamipetamina atau biasa kita sebut dengan sahur Kembali bersama saya saudara di Baca TV News Saudara, operasi laut interdiksi terpadu yang melibatkan personil BNN, Beacukai, Pol Airut, KKP, dan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penelituan narkoba jenis sabu seberat 122 kg Deputi Pemberantasan BNN RI, Arman Depari, usai penutupan operasi gabungan di Belawan Sabtu siang mengatakan dalam patroli gabungan tersebut petugas berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba yang masuk ke Indonesia melalui perairan laut di Selat Malaka, Provinsi Riau, dan Selat Makassar Awalnya operasi gabungan yang berjalan selama 14 hari petugas menangkap kapal yang membawa sabu-sabu seberat 22 kg di Selat Makassar petugas kemudian menangkap kapal nelayan yang berusaha menyeludupkan narkoba jenis sabu seberat 100 kg yang masuk ke Indonesia melalui perairan laut Selat Malaka, Provinsi Riau Arman mengaku 99% penyeludupan narkoba masuk ke Indonesia melalui perairan laut ada sejumlah titik pintu masuk dan dermaga liar menjadi lokasi masuknya barang haram dari luar negeri ke Indonesia selain Selat Malaka, perairan laut Jawa dan Makassar dan perairan laut lainnya di Indonesia juga menjadi jalur masuknya narkoba ke Indonesia Dapatkan barang bukti kurang lebih 122 kg narkotika jenis metamit-metamina atau biasa bisa sebut dengan sabu ke pesisir timur semata kemudian juga meliputi laut Jawa terus ke laut Selawesi, Kalimantan dan beberapa daerah-daerah laut lainnya operasi laut interdiksi terpadu berlangsung selama 14 hari melibatkan 15 kapal patroli milik Beacukai Polairut, KKP dan TNI Angkatan Laut Tim Liputan Baca TV News, Medan Sumatera Utara Demikian update Baca TV News kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News Terima kasih telah menonton jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Terima kasih telah menonton